Intro Hai teman-teman, welcome back to my channel Intro Di video kali ini, aku akan kembali unboxing sekaligus review laptop merek Asus seri X441 Dimana kalau kita flashback kembali ya, mulai tahun 2019 Brand-brand laptop memproduksi laptop dari spesifikasi rendah sampai spesifikasi tinggi Dengan model yang tipis, slim dan ringan Otomatis ada beberapa fitur yang hilang Contohnya DVD-ROM, PORTLAN dan PORT-CGA Emang sih dari 3 fitur ini udah jarang banget ya digunakan Seperti yang aku tadi sebut, yang pertama adalah DVD-ROM Kebanyakan orang sekarang lebih senangnya mendownload aplikasi atau program dibanding harus memakai kaset lagi Yang kedua PORTLAN Untuk jaringan pasti orang pilihnya yang lebih simpel Yaitu dengan menggunakan Wifi tanpa harus memakai kabel jaringan lagi Yang ketiga adalah PORT-VGA Untuk KOPO Rector, sekarang sudah ada PORT terbaru yaitu PORT-HDMI Fungsinya sama seperti PORT-VGA Tapi bentuknya yang lebih tipis dibanding PORT-VGA Untuk teman-teman yang masih membutuhkan 3 fitur ini Jangan khawatir Karena laptop merek ASUS seri X441 masih dilengkapi fitur ini Mau buktinya? Yuk sama-sama kita simak video aku Oke teman-teman, ini dia laptop merek ASUS seri X441 Ini adalah kemasan luar dari laptop merek ASUS seri X441 Laptop merek ASUS mempunyai perbedaan kemasan tergantung dari tipe-tipe laptopnya Sekarang kita unboxing laptopnya Laptop merek ASUS seri X441 ini mempunyai 2 kemasan Kemasan yang pertama seperti ini Terdiri dari Ini kemasan di dalamnya Dan Tasnya Seperti ini Ini tasnya ya Dan untuk kemasan dalamnya Yang ini Terdiri dari unit laptop Kartu garansi Dan adaptornya Atau chargernya Sekarang kita buka ya Ini kita keluarkan dulu unitnya Ini unitnya Laptop merek ASUS seri X441 Memang agak tebal ya teman-teman Selain unit laptopnya Disini juga ada kartu garansi Buku panduan dan adaptornya Seperti ini Seperti ini Ini kartu garansinya Aku jelaskan satu-satu dulu ya Kalau yang ini Ini ya Ini buku panduan Sedangkan yang ini Kartu garansi Selain itu Ada juga adaptornya Atau chargernya Seperti ini Sekarang kita nyalakan laptopnya Untuk laptop yang aku review hari ini Spesifikasinya yaitu Intel Celeron Generasi keempat RAM atau Memori DDR4 4GB Penyimpanan datanya Atau yang disebut harddisk 1TB atau 1000GB Dilengkapi dengan DVD Room Dan Bawaan Windows original Windows 10 Selanjutnya Aku akan menjelaskan Fitur-fitur yang ada di Seri X441 Sekalian Memperlihatkan kalian 3 fitur yang menjadi Pembahasan di videoku ini Oke Kita mulai dari yang paling ujung Ini ada colokan Casnya Port LAN Dan port VGA Selanjutnya Kita ke sini Ini ada port USB C Port HDMI Dan port USB 3.0 dan 2.0 Selanjutnya Kita ke sini Ini ada pengunci laptop Yang ini Dan DVD Room Ini disini ada DVD Room nya ya Nanti kita tes Oke kita nyalakan laptopnya dulu Kita pasang casnya Terus kita tekan Tombol power nya Untuk Bawaan Windows original Windows 10 Mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya Beberapa review aku tentang laptop Yang bawaan Windows original Itu selalu ada prosedurnya seperti ini Untuk mengaktifkan Windows original nya Jadi Windows original nya tidak bisa langsung aktif Kalau tidak melalui prosedur seperti ini Kita ikuti ya Sekali lagi teman-teman ya Aku menjelaskan Untuk mengaktifkan Windows original nya itu Tidak langsung ya Jadi memang kita Perlu mengikuti tahap-tahapnya Step by step Biar Windows original nya itu Tidak terhapus Atau tidak rusak Oh iya teman-teman Ini sebenarnya ada suaranya Cuman aku hilangkan Disini ada tombol nya ya Bentar aku lihatkan dulu Yang ini Ada tombol volume nya Memperkecil dan memperbesar suaranya Kalau aku memperkecil aja Nah Teman-teman Yang udah pernah ngeliat Review aku tentang laptop Pasti sudah pernah ngeliat Tahap-tahap seperti ini Semuanya sama Pastinya yang pertama Kita pilih negara umum dulu Inggris Kita Yes Oke Dia memproses dulu Ya sekarang seperti ini Memilih negara ya Kita pilih yang umum aja United States Ya oke sekarang dia memproses lagi Disini pilih bahasa keyboard ya Kita pilih yang umum juga US Selanjutnya Disini kita pilih skip Ini Terus kita pilih ini I don't have internet Nggak usah disambung dulu ya Karena disini kan mintanya Untuk menyambungkan di internet Kita pilih ini aja Terus pilih ini Continue with limited setup Kita tunggu Berproses lagi Selanjutnya Kita pilih Escape Ini ada ya tulisannya di bawah Kita pilih Escape Lalu disini Kita tulis seri atau tipe laptopnya Kita tulis ini Asus X441 MA Lalu Next Disini Disuruh untuk buat password ya Kita next aja Nggak usah Disini kita klik Yes Pilih Pilih Escape lagi Disini ada ya tulisannya Pilih Escape lagi Pilih Escape lagi Pilih Escape lagi Kita tunggu Kita tunggu Dan ingat Disaat Proses seperti ini Jangan pernah mematikan Daya listriknya ya Seperti ini yang tampilan di layar Selalu Selalu diingatkan Buat teman-teman Dalam prosedur Pengaktifan Windows original Di setiap laptop yang bawaan Windows original Pasti selalu ada tulisan seperti itu Don't turn off your PC Jadi memang dia harus 100% jalan Tanpa ada kendala Atau Laptop itu dalam keadaan mati Jadi Sebelum dinyalakan Chargernya Atau adaptornya Pasti dipasang dulu Karena biasanya laptop baru Kadang memang baterainya nggak ada Jadi memang kita Cas dulu untuk sementara Sampai penginstalan laptopnya selesai Terus kita matikan laptopnya Sesuai prosedurnya Dan kita cas kurang lebih 3-6 jam Dalam keadaan mati ya laptopnya Itu untuk pemakaian pertama kali Di setiap laptop baru Jadi teman-teman tetap sabar Tungguin prosesnya Biasanya ini kurang lebih 10 menit Setelah proses ini Berarti sudah selesai juga ya Windows originalnya udah aktif Jadi tinggal teman-teman Tambahin aja aplikasi yang kalian butuhkan Aplikasi pertama yang kita simpan Di ruang desktop Atau menu utama Adalah aplikasi bawaan dari laptopnya ya Seperti kontrol panel dan disk PC Caranya mudah teman-teman Kita klik kanan desktop Pilih personalize Ini Terus pilih Temes Lalu kita scroll ke bawah Kita cari desktop icon setting Ya ini Desktop icon setting Kita klik ini Nanti akan muncul seperti ini Lalu kita centang Komputer Komputer Dan kontrol panel Setelah itu klik OK Lalu kita keluar dari menu ini Ya ini kan udah muncul kan di desktop Selanjutnya kita klik kanan disk PC Pilih manage Ini untuk membagi ruang Atau membagi partisi hard disk Biar C nya Atau ruang penyimpanan Windows original nya itu aman Selanjutnya kita pilih disk management Nah ini kan Belum terbagi ya Masih 1TB ya 1000GB Kita klik ini Pilih swing volume Kita tunggu Sampai muncul seperti ini Lalu kita bagi Kita bagi partisi C nya dulu ya Kita amankan dulu Untuk Windows original nya Agak lama ya teman-teman Nah ini udah terbagi ya C nya sudah sendiri Sekarang kita ganti settingan ini dulu ya DVD nya Ini kan dia settingan nya data D Oke Kita ganti disini data F Biar gak bingung Nah Jadi 2 partisi ini kita bagi 2 lagi Kita pilih ini New simple Next Disini kita bagi 2 ya Kan 750 Giga Kita bagi 380 Ini dia langsung terbaca data D Kita tunggu seperti ini muncul selesai Kita klik ini lagi jadi kompartisi Next 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 aja ya Ya ini Bacanya data E Tapi teman-teman bisa nanti Menggantinya Sesuai dengan Kemauan kalian Nama foldernya Terserah Nah ini udah jadi ya Jadi untuk penyimpanan datanya Partisi nya udah aman Oke kita cek ya teman-teman Kita buka disk PC Nah ini udah ya Terbagi 3 partisi Data C, D, E, dan F Ini untuk DVD nya ya Selanjutnya kita klik disk PC lagi Klik kanan Pilih properties Ini untuk melihat spesifikasi yang lainnya ya Nah ini dia Nih ya Nih ya prosesor nya Intel Celeron Generasi keempat RAM nya DDR4 4GB Sistem nya tuh 64 bit Dan Windows nya Windows 10 Home single language Oke selesai Dan inilah tampilan awal dari laptop merek Asus seri X441 Seri X441 Seri X441 Menggunakan speaker Sony Master Suaranya gede banget loh teman-teman Sekarang kita tes DVD nya Ini Oke aktif ya Jadi buat teman-teman yang masih membutuhkan 3 fitur ini Yang aku sebutkan tadi ya di awal video aku Seperti DVD Room Port LAN dan Port VGA Kalian bisa temukan semua itu di laptop merek Asus seri X441 Dengan 5 varian warna Terdiri dari Black Gold Silver Red White Dan Aqua Blue Dan kalian juga bisa memilih Spesifikasi dari X441 ini Sesuai dengan kebutuhan kalian Karena seri X441 ini Terdiri dari prosesor Celeron Core i3 Core i3 Plus VGA Core i5 dan Core i7 Emang sih Model dari merek Asus seri X441 ini Sudah ada atau sudah diproduksi tahun 2018 lalu Namun karena masih banyaknya yang membutuhkan 3 fitur ini Yakni DVD Room Port LAN dan Port VGA Makanya di tahun 2020 Seri X441 Masih diproduksi Tapi dengan performa yang terbaru Contohnya seperti yang pertama Peningkatan kecepatan prosesor dan memori Dengan memakai versi generasi terbaru Yang kedua Penambahan penyimpanan data Atau yang disebut hard disk Yang dulunya 500GB Menjadi 1000GB Dan yang ketiga Versi terbaru dari Windows original Windows 10 Dan terakhir Penambahan 2 varian warna Warna Rose Gold Dan warna Blue Sea Jadi buat teman-teman yang masih membutuhkan 3 fitur ini Yakni DVD Room Port LAN dan Port VGA Jangan ragu untuk memilih laptop Asus Seri X441 Menjadi pilihan kalian Dengan harga yang terjangkau Spesifikasi sesuai kebutuhan kalian Dan yang pastinya Mempunyai varian warna yang keren-keren loh Oke teman-teman Sampai disini dulu ya video aku Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya Tunggu video aku selanjutnya Dan bye-bye Dan biasa Tengen Tahis Dan biasa Sefikir ana